Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga anak-anak dan ayah muda di rumah juga senantiasa sehat selalu dan senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam segala aktivitas Nah anak-anak pada kesempatan kali ini kita akan mereview tentang syahadat tayin tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya berdoa dimulai selesai semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat Nah anak-anak kita sudah pernah belajar tentang syahadat tayin ya syahadat tayin adalah dua kalimat syahadat yang terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat rasul Nah syahadat tauhid dan syahadat rasul adalah dua kalimat syahadat yang menyatakan bahwa kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita yang isa dan kita meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah Lafadnya bagaimana usada? Kita review satu persatu ya Yang pertama adalah syahadat tauhid yang berlafadkan Saya bersaksi bahwa Tia dan Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Jadi itu adalah lafad dua kalimat syahadat atau kita sebut sebagai syahadat tayin Nah dua kalimat syahadat ini anak-anak adalah bentuk keyakinan kita Yang dirafadkan dalam syahadat Keyakinan bahwa kita mengesahkan Allah Mengesahkan atau meyakini bahwa Allah itu isa atau satu Dan kita meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman Yang merupakan utusan Allah SWT Dua kalimat syahadat ini adalah hal yang sangat penting bagi kita Seorang Muslim dan termasuk syarat untuk seseorang bisa masuk Islam Anak-anak jangan sampai tidak memahami ini ya Insya Allah anak-anak hebat pas satu Semuanya sudah faham tentang syahadat Kita ulas ya Ada syahadat tauhid dan syahadat rasul Betul sekali yang berbunyi Seperti ini kita lafadkan bersama-sama anak-anak tirukan dari rumah Abatah Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Nah dua kalimat syahadat ini juga senantiasa kita baca Atau kita lafadkan ketika sedang berdoa di awal pembelajaran Ada yang masih ingat? Baik anak-anak itu tadi yang dapat usada berikan review tentang syahadat Tain Semoga anak-anak semakin faham Dan jangan lupa jika ada ingin ditanyakan kepada usada silahkan menghubungi usada wali kelas masing-masing Untuk kelas 1 al-Rahman jika pembelajaran al-Islam bertanya kepada usada Fatma ya Begitu pula dengan kelas 1 as-salam Untuk kelas 1 al-Aziz dan al-Malik bertanya kepada usada wali kelas masing-masing Itu saja yang dapat usada Fatma sampaikan Don't forget to pray on time Don't forget to recite the holy Quran Don't forget to obey your parents and study hard Tidak tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!